Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cara 1001 Sebuah channel yang membahas dan membagikan video tutorial seputar teknologi yang pastinya bermanfaat Dan seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar tetap update membagikan tips dan tutorial setiap harinya Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengakses memori internal di termuk Karena mungkin sebagian dari pengguna termuk, khususnya bagi para pemula, ada yang bertanya-tanya apakah bisa membuka atau mengakses memori internal di termuk Jawabannya adalah sangat bisa sekali Dan hal ini termasuk ke dalam tutorial dasar termuk ya teman-teman Bahkan selain dapat membuka memori internal, kamu juga bisa memindahkan folder dan file di termuk ke memori internal, ataupun sebaliknya Dan untuk mengakses penyimpanan Android menggunakan aplikasi termuk, caranya berbeda-beda Dengan kita menggunakan aplikasi file manager seperti biasanya Jika di termuk, kita harus melakukannya dengan menggunakan sebuah perintah Meskipun caranya bisa dibilang mudah, namun untuk pemula mungkin akan sedikit kebingungan Apalagi jika melakukannya sendiri tanpa melihat tutorial Maka dari itu disini saya akan memberikan teman-teman sebuah tutorial untuk mengakses penyimpanan di termuk Untuk yang pertama, kita langsung saja buka aplikasi termuk di HP Androidnya Dan sebelum kita lanjut ke tutorial berikutnya Kita harus terlebih dahulu mengizinkan termuk agar dapat mengakses penyimpanan dengan perintah termuk min setup min storage Jika memuncul sebuah pop-up, tap aja izinkan atau ok Jika sudah, maka sekarang kita sudah masuk ke memori internal dengan perintah cd.sdcard Dan untuk menampilkan atau melihat data semua file dan folder yang tersimpan di penyimpanan internal Kamu gunakan perintah ls Oke sampai disini video tutorial kali ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like jika kalian menyukainya Dan komen jika ada yang ingin ditanyakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!